Halo assalamualaikum teman-temanku saya akan memberi trik atau tutorial gimana caranya agar HP kita yang enggak support MHL bisa support MHL jadi bisa masuk TV atau ke monitor soalnya saya juga pakai alat ini yaitu Elgato buat streaming atau merekam layar di tab ku ini di HP ku Xiaomi Mipet ku ini harus menggunakan Davis yang support MHL ini enggak support bos Oke kita buktikan kalau tab ini enggak support kita ke Playstore terus kalian download aplikasi SS dan MHL cracker nah MHL cracker ini eh MHL shaker ML shaker ini fungsinya untuk ngecek apakah HP kita ini support MHL atau tidak dan S-cash-nya ini adalah alat tambahan untuk dipakai nanti kita jelaskan dulu MHL ya kita download kita cek apakah Davis kita ini support MHL kalau enggak support itu enggak bisa langsung langsung bos jadi ini kalau yang sudah support langsung ke HDMI ke type C langsung ke monitor itu bisa langsung tanpa harus menggunakan nah oke ini enggak support ya this Davis don't support MHL collection Oke kalau sudah kita tahu Davis kita nggak support lalu kita download innya S-cash terus kita cek kita aktifkan YouTube developer kita mode developer option disini terus kita kita Nyalakan USB debugging Oke bisa dilihat USB debugging Oke untuk cara pengaktifkan setiap HP berbeda-beda kalau di Xiaomi tempat saya ini cara mengaktifkan nya kita ke my device my device my device my device terus ke Alspec nah di Mi version yang kita tekan berapa kali sampai disini keluar karena tadi sudah saya keluarkan jadi dia ada di additional setting developer setting Hai Oke nah ini yang penting alatnya ya jadi HP-nya ini bisa bebas HP kalian apa aja nah terus kalian beli alat ini Apple MHL nya ya Apple MHL ini bisa dicari di marketplace atau toko 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 hijau dan toko merah ya Oke ini adalah kabel HDMI nya dan ini kabel ini colokannya untuk ke HP di sini ada tab C ada iPhone dan micro USB Oke tinggal pilih sesuatu sekalian pakai apa nah disini ada powernya yang penting ini kita harus pakai power ini bos biar bisa masuk Nah setelah itu kan kita sudah download aplikasi Eskes kita sudah download aplikasi Eskesnya tadi ya bisa dilihat di sini Oke ini Eskes ini langsung otomatis Oke kita langsung praktekkan untuk itu ya untuk cara pemasangan ya oke untuk cara pemasangannya pertama-tama ya kita sudah siapkan aplikasi yang kita butuhkan aplikasinya aplikasinya yaitu tadi Eskes ya oke kalau sudah download Eskes nya dan sudah kita aktifkan developer option nya tadi yang kita debug ESP nya sudah kita colokan mah kita siapkan alat ini oke kabel MHL nya ya oke karena tanganku cuma satu bos terus jadi kita tes kita coba tes satu ya ini karena devisku ini pakai tab C dengan lightning ataupun micro USB kita pakai yang tab C ini yang buat ke HP ya oke sudah masuk ke HP nah terus ini adalah powernya powernya kita bisa pakai power laptop kalian atau PC kalian atau pakai adapter charger HP kalian pokoknya 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 yang ada micro USB USB nya ya ini contoh ini karena colokan aku sudah pakai USB ini power sembarang kalian bisa pakai apapun nah oke terus ini adalah HDMI nya jadi kita bisa masukkan ke monitor Elgato TV biar capture gambarnya atau pindah ya oke ini kita cari lubang di monitor kita oke udah masuk ya kita lihat tampilannya di monitor langsung masuk bos langsung masuk nah sudah masuk kan kalian setting disitu tadi yang ini tanda kabel disini sampai dia luar tanda seperti ini USB nya sudah terpaksa otomatis dia akan detect sendiri ya kita lihat ya oke kita kembali ke HP nya nah dia otomatis cari sendiri oke masuk sendiri nah sudah masuk kan oke sudah terhubung jadi ini sudah connect ini sudah connect ya lihatin sama kan dan ini semut sekali bos hampir delaynya nggak ada dan suara dari devis kita ini juga ter input masuk jadi suara misalnya kalian main game jadi suara dan gambarnya ikut masuk bos jadi nggak perlu lagi kalian pasang jack sana pasang jack sini seperti yang itu yang ada di YouTube itu oke kita coba tes main mobil legend masuk ya tapi karena monitor saya ini nggak terhubung suara saya soalnya pakai headset kita coba di headset untuk terdengar untuk terdengar oke seperti ini tampilannya jadi gambarnya rekam bagus jadi yang kita butuhkan adalah cuma alat ini dan aplikasi sks tadi ya bos oke kalian paham untuk pertanyaan atau kalian yang belum paham untuk bagaimana langkah-langkahnya atau mungkin saya kurang jelas maaf karena saya baru bikin tutorial pertama kali ya dan ini tanpa script jadi agak amburadul tapi insyaallah bisa membantu kalian oke seperti ini bos jangan lupa komen ya dan like thank you terima kasih terima kasih terima kasih